Pemirsa penjualan air minum dalam musim pancaroba ini meningkat drastis. Air minum brand lokal Jambi masih menjadi primadona dan mampu menyaingi brand internasional. Peralian musim atau musim pancaroba berisiko menyebabkan perubahan cuaca tak berentuk, yang berisiko timbulnya berbagai penyakit seperti flu, batuk, demam, serta penyakit laedia. Menghadapi musim ini, tampaknya animo masyarakat dalam mengkonsumsi air minum meningkat secara drastis. Hal ini diunggapkan oleh Neni selaku pemilik toko yang menjual ragam air minum. Saat ini diwawancarai reporter Jack TV pada 2 Mei 2024. Menurutnya, dalam musim cuaca yang tak menentu ini, antusias masyarakat yang membeli air minum di toko-nya meningkat drastis. Biasanya ia menghabiskan stok 150 air minum galon atau pundus dalam waktu seminggu. Pada masa sekarang, 150 piscis tersebut ludes hanya dalam waktu 3 hari saja. Ada pun untuk jenis brand yang paling laris didominasi oleh brand lokal Jambi, yakni Artes AQ8 yang bersaing ketat dengan brand internasional Aqua. Lanjut Neni, masyarakat banyak mengkonsumsi air minum lokal Artes dan AQ8 disinyalir, karena harga yang lebih terjangkau, yakni berkisar di harga 11 ribuan per galon. Sementara untuk brand internasional Aqua, berkisar di harga 28 ribuan per galon. Meningkat, biasanya istilahnya gitu, biasanya kita ngisi Artes itu tuh 150 balon. Biasanya seminggu, sekarang 3 hari, 4 hari udah habis. Udah habis, Bu, ya? Nah, AQ8 juga begitu, sama Aqua juga, pokoknya meningkat ya semua, cepat gitu. Ini terjadi di kondisi cuaca yang sering berubah, ya, Bu? Kalau untuk yang paling banyak, Bu, itu masyarakat kita dengan merek apa yang ngambil? Kalau yang itu banget ya, kalau masyarakat yang biasa gitu, Artes sama AQ8. Aqua juga lumayan juga. Lumayan juga, ya? Lumayan juga. Aqua juga hampir setara aja begitu, ya. AQ, Artes, sama Aqua. Bagaimana, Bu, tadi peningkatannya, Bu? Dari berapa ke berapa, Bu? Kalau biasanya kan kayak-kayak galon Artes itu, Ibu, seminggu tuh 150 galon. Sekarang 3 hari, 4 hari habis. Habis, Bu, ya? Habis. Misalnya, orang dulu sekali 5, 4, gitu. Merek kita ada beragam tadi, Bu, ya? Ya, dari AQ8, Artes, sama Aqua. Tapi itu dia biar Artes AQ8 lebih murah, tapi sama Aqua tuh sama aja lakunya. Sama aja, Bu, ya? Tergantung juga sih. Beli 8 sama AQ8 tuh lebih bagus, ya. Tapi Aqua juga cepat juga. Cepat juga, Bu, ya? Senin, misalnya, sekali 3 hari tuh, Ibu, isi 50. Terus sekali 3 hari, ya? Sekali 3 hari, ya? Hari Senin, Ibu, Jumat. 50-50 ini sih, itu. Kalau produk kita, Bu, ada nggak yang ciri khas lokal, gitu, Bu? Air kita, Bu? Yang produksi lokal Jambi, gitu, Bu? Pernah nggak, Bu? Ada-ada tuh, Artes, itu ke Jambi. Sama AQ8. Kalau Aqua baru Sumatera. Oh, Aqua baru Sumatera. Aqua, Solo. Kalau AQ8 sama itu kan Jambi, kan? Jambi, Bu, ya? AQ8 sama AQ8, Artes, Jambi. Jambi, Bu, ya? Kalau bestseller, Bu, masyarakat kita yang paling banyak? Ngambil yang mana, Bu? Yang AQ8 sama Artes itu, Bu. Produk lokal, Bu, ya? Tapi kalau AQ8 ini yang belinya orangnya tertentu. Ya, setelahnya meningkat ke atas, ya? Soalnya begini, kalau AQ8 itu 11 ribu. Kalau Aqua 28, isi ulang lain itu. Kalau Artes 19 ribu. 19 ribu, ya? Itu cepat, itu yang dua itu cepat. Aqua juga cepat, tapi yang membelinya yang tertentu. Halim Andriyan, Ejek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!